Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi kemarin baru dapat gender fixnya tuh kemarin waktu ke dokter. Jadi nama lagi on proses disiapin. Lagi pilih-pilih. Lagi pilih-pilih. Terus di pantunnya ini gimana nih mediter ini? Dapat nih. Terima kasih. Pengennya sepertengahan tahun insya Allah. Pengennya sepertengahan tahun insya Allah. Amin. Kalau preparation sih memang belum. Lagi. Lagi milih-mili lah. Lagi milih-milih gitu. Karena memang santai juga. Pertama nggak ada yang dikejar juga sih. Cuman memang kita pengennya tahun ini dan pengennya memang pertengahan tahun. Itu walaupun nggak pertengahan tahun masih pandemi. Masih tetap akan dilajukan untuk ikannya. Lebih bagus malah. Oh. Jadi undangan nggak banyak ya? Gak, gak. Bicara-bicara. Ya maksudnya. Gak lah nggak masalah. Mas ku waktu yang baik nggak masalah. Pandemi atau nggak. Toh sebenarnya perayaan gitu. Maksudnya. Kalau aku sih lebih ke. Apa ya. Lebih ke seremoninya gitu. Dibadi selebrasinya gitu. Kalau aku ya lebih ke seremoninya gitu. Jadi lebih yang khidmatnya. Lebih yang akadnya gitu. Kalau selebrasinya head. Ya. Itu kurang lebih sebagai waru-waru aja sih. Waru-waru gitu. Kalau kayak memberitahukan gitu. Nah kita sekarang udah secah. Ya kayak gitu. Kalau bicara pertama tahun kan cepet nih Bang. Udah hampir pertama tahun. Mungkin udah kepikiran nggak konsepnya kayak gimana gitu. Indoor, outdoor atau gimana gitu. Pengennya sih outdoor. Terus pengennya juga nggak begitu ramai-ramai banget. Keluarga aja teman gitu. Toh sekarang pandemi memang nggak berapa ramai kan. Nanti malah jadi cerita. Malah jadi berita gitu. Nggak enak juga. Kalau buat adat dan segala macamnya. Belum sampai kita brolin sih. Karena kebetulan kita berdua juga berasal dari. Dari apa ya. Dari kampung yang sama. Dari daerah yang sama gitu. Kemarin sempat ada pembicaraan. Kelembetan Barat itu kan Melayu gitu. Kayak sempat ada pembicaraan. Apakah kita akan pakai adat Melayu gitu. Tapi masih belum tahu. Masih belum tahu. Kak Ivan mungkin kabarnya katanya udah ketemu sama anak dari Kak Citra sendiri. Pendekatannya seperti apa sih? Oke. Richie. Baik ya. Baik Alhamdulillah. Maksudnya Richie anak yang. Apa ya. Anak yang. Buka tipikal anak yang susah. Didekati. Enak baik. Dan menurut gitu. Alhamdulillah. Dan. Ya aku rasa maksudnya gitu. Richie. Kebetulan anak Citra kan. Umurnya 18 tahun. Jadi. Alhamdulillahnya Richie itu udah di tahap dimurut. Dimana dia bisa menilai. Yang baik buat mamanya. Dan. Dan Alhamdulillah. Saat lo kami. Bahkan aku sering banget. Berdua jalan sama Richie. Itu sering. Jadi ya. Sering ceritanya. Tapi. Good. Mungkin Kak Citra. Dari Richie nya sendiri ya. Ada tangkapan sendiri gak sih? Jadi senang banget. Senang banget. Senang banget. Senang banget digantengannya ya. Ada iPhone gitu. Ya. Ya. Maksudnya. Kalo. Kalo aku sendiri udah. Kalo Citra belum. Kalo Citra. Bindah ke sana gak? Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Ya. Apa ya. Eee. Satu hal. Kalo menurutku sih. Satu hal yang. Buat aku. Amaze. Sama Citra adalah. Dia pernah waktu itu ngasih tau aku. Eee. Dia bilang. Dia nelfon aku. Terus dia bilang. Aku baru habis sholat. Dan aku baru habis. Becein doa buat Dila. Mengirim doa buat Dila. Oh itu menurutku. Itu menurutku. Hal yang keren banget. Eee. Pada saat ada pasangan yang bisa. Dan menerima. Dan menyayangi masa lalu. Pasangannya itu menurutku keren banget. Karena. Karena biar gimana pun maksudnya ya. Aku orang yang dalam tanda aku itu penuh cerita gitu. Kalo orang. Orang. Maksudnya yang deket sama aku gak bisa terima itu. Aku. Itu akan susah banget buat gue gitu. Itu akan susah banget buat gue gitu. Dan Alhamdulillah Citra ngakupan itu. Dia bisa terima juga. Mudah-mudahan sih mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Someday aku bisa ajak ke Panorogo. Eee. Bisa berdua disana sama-sama gitu. Eee. Ini hal yang baru. Ini hal yang baru. Ini hal yang baru. Ini hal yang baru lah. Dan eee. Ya. Mudah-mudahan. Bagaimana bagian terus ya. Amin. Amin. Eee. Makasih Pan. Selamat datang.